Mewoptimalkan SEO dan SEM sebagai strategi digital marketing saat ini sangatlah penting demi meningkatkan bisnis. Nah, untuk memudahkan hal tersebut, kamu membutuhkan tools SEO untuk digital marketing. Hai, aku Berlin. Di video ini aku akan menjelaskan tools SEO yang paling banyak digunakan, yaitu step rush dan access. Lantas, lebih unggul yang mana sih? Yuk simak penjelasannya di video ini. Untuk kamu yang baru terjun ke digital marketing atau masih bingung bagaimana cara mengoptimalkan website, tools SEO dan SEM kali ini sudah banyak digunakan dan cocok juga untuk pemula. Tools ini dikategorikan berdasarkan kebutuhan yang ingin dicapai, antara lain sebagai berikut. Pertama, tools untuk riset, yang fokus pada research keyword, analysis kompetitor, atau backlink. Kedua, ada tools untuk optimasi, yang berfungsi memahami alur kinerja selama proses optimasi, termasuk memberikan saran. Ketiga, tools untuk monitoring, berfungsi untuk memantau performa SEO suatu website yang sudah terjawat. Dan keempat, all-in-one tools, yang semua fitur tersedia di dalam subjeku. Selanjutnya, mari kita bandingkan antara SEM dan AHAIRS. SEMRAS merupakan tools untuk mengoptimalkan strategi digital marketing secara keseluruhan, termasuk SEO, PPC atau pay-per-pick, media sosial, keyword research, kompetitor research, hingga content marketing. SEMRAS termasuk all-in-one tools karena fitur dan lainnya of cut. Sedangkan AHAIRS merupakan tools yang lebih fokus ke SEO. Tools ini dapat membantu kamu melakukan analisis performa SEO seperti traffic, keyword research, backlink, dan pastinya mendukung SEO on-page atau off-page. Selanjutnya, yuk kita bahas lebih dalam perbandingan SEMRAS dan AHAIRS. Dari segi fitur-fitur spesifnya. Pertama, keyword research atau riset kata kunci. SEMRAS dan AHAIRS dua-duanya punya fitur keyword research yang komprehensif, termasuk search volume, keyword difficulty, hingga related keyword suggestion. Tapi, SEMRAS lebih baik dalam memampilkan data seperti memprediksi search volume, sedangkan AHAIRS mungkin lebih baik melakukan identifikasi topik terkait. Kedua, analisis kompetitor. SEMRAS mampu memberikan informasi detail seperti strategi SEO kompetitor, kata kunci yang terlihatkan, hingga sesunan backlink. Sedangkan AHAIRS akan lebih fokus pada analisis backlink kompetitor. Ketiga, analisis backlink. Seperti penjelasan sebelumnya, mungkin kamu sadar jika AHAIRS lebih unggul pada backlink. Tentu saja karena AHAIRS dikenal sebagai raja backlink. AHAIRS punya data backlink yang sangat detail, termasuk jenis anchor X, domain gathering, hingga kualitas backlink. AHAIRS juga punya fitur site explorer untuk mengidentifikasi peluang backlink baru. SEMRAS juga punya fitur analisis backlink, tapi tidak sedang AHAIRS, karena SEMRAS fokus pada analisis backlink dari perspektif SEO seperti fitur backlink audit, yang berfungsi untuk mengidentifikasi backlink berbahaya. Keempat, fitur tambahan. SEMRAS selain fokus pada SEO, juga punya fitur analisis social media, PPC, dan Fabric relation. Sedangkan AHAIRS hanya fokus pada SEO secara mendalam. Kalau dari segi harga, gimana ya? Nah, dari segi harga, SEMRAS sedikit lebih mahal. Seperti paket prosentras dengan 5 proyek seharga 139 USD per bulan. Sedangkan paket like AHAIRS dengan 5 proyek seharga 129 USD per bulan. Lalu, kok pak harus menggunakan SEMRAS atau AHAIRS? Kalau kamu membutuhkan tools digital marketing yang lengkap dan komprehensif, baru mulai belajar SEO, dan mau menganalisis berbagai aspek digital marketing, aku sarankan menggunakan SEMRAS. Tapi, jika kamu ingin fokus pada analyst backlink, membutuhkan data backlink yang lengkap dan akurat, atau mau melakukan audit SEO secara mendalam, silakan kamu gunakan AHAIRS. Nah, itu tadi perbandingan antara SEMRAS dan AHAIRS. Semoga video ini membantu kamu ya, politik dan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel Ediva.im. Sampai jumpa di video selanjutnya.